Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, Pagi ini saya menunggu terang tetapi ternyata lama sekali terangnya. Seakan-akan matahari tidak terbit-terbit. Baru setelah lama-lama saya sadar, saya pakai kacamata hitam. Kacamata yang tidak bisa melihat terang. Kacamata yang justru menutupi terang. Kacamata yang justru menilai segala benda yang saya lihat menjadi gelap dan tidak bisa melihat segalanya dengan kurang lebih objektif. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini kita juga diajak untuk merenungkan Jangan kamu mencari harta di dunia ini. Karena harta di dunia ini akan habis dimakan ngengat dan karat. Carilah harta di surga. Karena harta di surga tidak termakan ngengat dan karat. Jika matamu terang, maka segalanya akan menjadi terang dan menerangi dunia. Jika matamu gelap, maka terang pun akan menjadi gelap. Lalu kalau sudah demikian, dengan apa kegelapan itu akan diterangi? Saudara-saudari yang terkasih. Kita melihat orang bisa dengan kacamata gelap. Lalu kemudian kita teringat bagaimana Injil dalam Paulus. Kadang Paulus mengatakan bahwa ciptaan manusia pada dasarnya jahat. Tetapi kadang-kadang kita menangkap manusia pada dasarnya baik, ciptaan Tuhan yang baik dan kemudian terkontaminasi menjadi jahat. Maka penilaian ini pun akan mempengaruhi bagaimana sikap kita terhadap orang-orang, terhadap harta benda, terhadap segala ciptaan. Ketika kita memandang dengan kacamata terang, maka kita pun juga akan melihat banyak rahmat Tuhan mengalir di situ. Dan kita juga terpacu untuk semakin memberikan terang bagi orang lain. Menjadi terang bagi orang lain. Kita akan melihat suatu misalnya konflik. Bukan kacamata menghakimi siapa salah, siapa benar. Kalau ada seseorang yang mungkin kita anggap dalam tanda kutip hukum umum itu salah, maka perasaan kita bukan perasaan menghakimi, membenci, tetapi perasaan kasihan. Bersama-sama mari kita semakin baik, semakin maju, semakin bertobat, semakin mengarahkan pada Tuhan. Bukan justru menghakimi atau membenci. Kadang dalam hidup sehari-hari, kita ini jatuh cinta atau jatuh benci pada tatapan pertama, pada kesan pertama, pada image di mana kita berjumpa dengan seseorang itu yang pertama. Saya mempunyai teman-teman ini, dua-duanya ada dua teman yang saling bermusuhan, yang tidak pernah akur, yang kalau ketemu selalu saling mendibat, saling menjatuhkan. Dua-duanya teman saya, karena ternyata ketika saya tanya salah satu teman yang aktif untuk tidak percaya pada orang itu adalah karena dia di kesan pertama itu sudah menggoda untuk menghakimi. Karena orang itu yang dihakimi, dia selalu melihat kalau ada pembicaraan apa-apa, orang itu selalu merasa tidak mau kalah. Hebat mengumpulkan segala cerita yang membuat image bahwa dia orang hebat. Bahwa dia orang yang mempunyai teman banyak. Bahwa dia orang yang selalu sukses dan berhasil. Bahwa dia adalah orang yang berjasa di mana-mana. Maka karena dalam tarap omongan saja, itu kemudian teman yang satu mulai langsung karena ketika berjumpa pertama sudah diajak debat diskusi seakan-akan dia hebat. Maka kemudian dia menghakimi orang itu sebagai orang pembual. Orang yang pandai bercerita tetapi tidak ada kenyataan. Orang yang omdu, omong doang. Dan makanya dia karena pikirannya, penilaiannya seperti itu, maka dia akan menilai orang itu terus-menerus sebagai dengan cara menghakimi. Maka ketika kita memandang segalanya itu dengan terang, segalanya itu dengan segala bahwa Tuhan hadir. Bahwa semuanya ini adalah kemurahan Tuhan. Juga bersahabatan dengan orang yang kadang menyakitkan. Maka kita pun akan terpacu untuk memperbaiki relasi. Kita akan terpacu untuk memperbaiki penilaian kita, penghakiman kita. Menjadi yang terbuka, fair, dan akhirnya terang ada di mana-mana. Rahmat Tuhan ada di mana-mana. Bimbingan Tuhan ada di mana-mana. Pertobatan ada di mana-mana. Saudara-saudari. Salam kamir. Kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Stahp tengahram. Terima kasih telah menengah. selamat menikmati